Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Datamap ini merupakan platform as a service Atau serverless service Yang akan melakukan scanning metadata Dari data yang ada di dalam On-premise data center kita Multi cloud Azure, Amazon misalnya Dan juga SaaS Hasil scanning ini dari metadata Yang dilakukan akan membentuk Sebuah datamap yang merupakan Sebuah graph yang menyimpan Menyimpan relationship dari seluruh data tersebut Datamap ini nantinya Akan mempopulate sebuah data katalog Dimana data katalog ini Akan menjadi tools Yang akan digunakan oleh business user Technical user Untuk melakukan pencarian dan discovery Dari data Dan kemudian terakhir adalah data insights Data insights akan memungkinkan kita Melihat bird's eye view Atau helicopter view Dari penggunaan data Pengklasifikasian data Yang dilakukan di dalam semua data Yang kita scan Di Azure preview Selanjutnya Mari kita lihat Azure preview in action Dari demo Sebagai berikut Pertama ini adalah Azure preview studio Dimana di Azure preview studio ini Memperlihatkan interface Yang akan digunakan oleh data scientist Data engineer Hingga business user Dan Salah satu capability utama Fitur-fitur dari Azure preview Dapat dilihat dari menu activity hub Dimana di activity hub ini Adalah tempat dimana kita Menggunakan fitur-fitur dari Azure preview Saya akan mendemokan Menu pertama dari Azure preview activity hub Yaitu sources Yang akan melakukan scanning Daripada data yang saya miliki Dan kemudian akan mempopulate Sebuah data map Disini skenario nya Saya ingin mencari sebuah data revenue Dan nanti dari data revenue ini Akan mempopulate sebuah map Yang akan membantu saya Memahami dimana data revenue saya berada Dari mana data itu berasal Service Azure apa yang digunakan Dan sebagainya Disini dapat dilihat Di dalam preview studio Bahwa Perview telah digunakan oleh 13.000 sekian user Saya sudah sebelumnya Meregistrasikan 1.100 sekian sources Dan sudah ada 76.000 sekian data aset Yang sudah saya scan Dan sudah saya register Ke Azure preview Dan sudah ada 312 terms Yang diklasifikasikan Dan diterjemahkan Menjadi bisnis glossary Sekarang mari kita lakukan Pencarian data revenue Untuk memperlihatkan Populate dari data map Jika saya klik search Maka preview studio Akan mempopulate Relationship Ataupun mapping Dari data revenue Yang saya miliki Disini dapat dilihat Bahwa data revenue saya Berada di dalam Sekian data center Seperti North America data center Europe data center Dan sebagainya Bagaimana preview Dapat melakukan mapping ini Capability scan Yang kita lakukan Terintegrasi dengan Azure resource manager Atau ARM Dimana preview Dapat melihat Struktur Penggunaan Azure kita Melalui integrasi Dengan Azure ARM Dan kemudian Memperlihatkan Seluruh data Meta data Yang kemudian Di mapping Dalam bentuk interface Seperti ini Dapat dilihat Di sini Subscription yang dibaca Oleh Azure preview saya Mencakup Sekian data center North America data center Europe data center Dan sebagainya Dan yang menarik Di sini adalah Bagaimana Azure preview Dapat Melakukan Scanning metadata Tidak hanya Untuk data Yang ada di Azure Tapi juga termasuk Pertama On premise SQL data Dan kemudian Third party data Seperti Data kita yang ada Data revenue Yang ada di Terra data Misalnya Ataupun data revenue Yang ada di dalam SAP sistem saya Ini adalah Kemampuan Azure preview Untuk melakukan Metadata scanning Dan mempopulate Data map Dari on premise Multi cloud Dan juga SAS Lalu pertanyaannya Bagaimana saya Meregister Data source saya Kedalam Azure preview Jika saya ingin Meregister Secara individual service Bukan Di level Subscription Disini dapat Kita lihat Jika saya Meregister Source yang Saya miliki Dari Azure Subscription Saya Terdapat Beberapa Service Azure Yang bisa Dilihat disini Mulai dari NoSQL database Seperti Cosmos Data lake SQL database Dan sebagainya Namun Kita juga Bisa lihat Anda bisa Mendaftarkan Meregisterkan Amazon S3 Sebagai bagian Dari data scan Yang akan Dilakukan oleh Azure preview Dan juga disini Dapat Dilihat Bagaimana Saya bisa Meregister Power BI Workspace saya Dimana preview Akan mampu Membaca Dataset Metadata Dan juga Lineage Dari Power BI Report saya Yang akan Saya demokan Selanjutnya Saat ini Azure preview Adalah Public preview Service Yang ada di Microsoft Azure Sehingga Kedepannya Microsoft Akan terus Mengembangkan Data source Data source Lain Di luar Daripada List yang Saya tunjukkan Hari ini Sebagai bagian Untuk Visi Azure preview Melakukan Data governance Di seluruh Data state Sekarang Saya akan Memperlihatkan Salah satu Capability Azure preview Pada saat Kita melihat Data map Ataupun Hasil dari Data scan Bagaimana Azure preview Bisa Memperlihatkan Sebuah Mapping Data mapping Yang bukan Statik Namun Dinamis Kuncinya Adalah Capability Fitur Yaitu Scan Scanning Di dalam Azure preview Saya akan Switch ke Live demo Di sini Ini adalah Tampilan Dari Live demo Saya Dimana Saya sudah Mempunyai Beberapa Source Yang saya Register Kedalam Azure preview Sebelumnya Dan saya Bisa melihat Relationship Dari metadata Yang Discan Oleh Azure preview Dan yang Ingin saya Perlihatkan Di sini Adalah Bagaimana Kita Merakukan Proses Scanning Dari Data source Yang ada Yang kita Register Sebelumnya Di Azure Preview Dari Collection Saya Di sini Dapat Terlihat Bahwa Penggunaan Azure Service Data tersebut Berada di Azure Data Lake Di Azure Synapse Dan sebagainya Tombol Scan Di sini Adalah Capability Yang nanti Ini akan Mampu Mampu Melakukan Fungsi Dan Mentrigger Scan Di sini Saya Akan Melakukan Test Connection Apabila Saya Dapat Berkoneksi Ke Account Data Lake Tersebut Sukses Dan Sekini Sekarang Saya Akan Masuk Perview Akan Melakukan Eksplorasi Dari Hasil Metadata Yang Sudah Saya Integrasikan Sebelumnya Sehingga Saya Dapat Melihat Struktur Daripada Aset Di Dalam Azure Data Lake Ini Kembali Lagi Sekarang Adalah Konfigurasi Untuk Kita Melakukan Scanning Saya Klik Continue Dan Kemudian Kita Di sini Dapat Menentukan Scan Rule Ataupun Menerapkan Business Rule Dari Data-data Yang Ingin Kita Scan Jika Saya Klik New Scan Rule Set Di Sini Saya Melakukan Simulasi Dengan Vicky Scan Rule Misalnya Sudah Ada Saya Ganti Dengan Vicky Rule Scan Defcon Disini Dapat Dilihat Perview Akan Memperlihatkan Tipe File Yang Akan Kita Ekstrak Dan Nanti Akan Kita Scan Dan Akan Kita Klasifikasikan Kemudian Saya Klik Continue Disini Disini Kemudian Tahap Sebelum Melakukan Scanning Kita Dapat Melakukan Tagging Dari Data Klasifikation Azure Perview Mempunyai Built-in Hampir Selebih Dari 100 Data Klasifikation Rule Sehingga Anda Tidak Perlu Membuat Klasifikation Rule Sedari Awal Sudah Disediakan Oleh Azure Perview Contohnya Yang Menarik Disini Adalah Bagaimana Kita Bisa Melakukan Tagging Klasifikasi Data Berdasarkan Klasifikasi Government Jika 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 Kita Ingin Menyimpan Atau Men Scan Indonesia Data Disini Saya Punya Indonesia Identity Card Atau KTP Number Di Contoh Lainnya Jika Kita Ingin Melakukan Klasifikasi Berdasarkan Data Finansial Dimana Kita Bisa Melakukan Tagging Klasifikasi Seperti Credit Card Number Di Data Personal Pada Umumnya Umur Tanggal Lahir Email Adres Person Name Dan Sebagainya Ataupun Kita Dapat Menelapkan Custom Rules Yang Bukan Melupakan Technical Query Tapi Merupakan Sebuah Capability Yang Bersifat GUI Jika Saya Create Disini Saya Sudah Akan Melakukan Tagging Klasifikasi Yang Sudah Saya Tentukan Sebelumnya Dan Kali Ini Kita Akan Melakukan Trigger Daripada Proses Scan Itu Sendiri Continue Set Scan Trigger Disini Adalah Bagaimana Kita Dapat Menentukan Secara Periodik Kapan Proses Scanning Akan Berjalan Either Recaring Ataupun Sewaktu-Waktu Recaring Dapat Kita Set Sekian Kali Di Dalam Sebuah Bulan Atau Berapa Kali Scan Dalam Sekian Minggu Jika Kemudian Kita Melakukan Proses Daripada Penentuan Schedule Job Ini Saya Pilih Disini Tanggal Setiap Sekali Dalam Setiap Bulan Di Tanggal 31 Kemudian Jika Saya Lanjutkan Maka Data-data Saya Yang Di Dalam Azure Data Lake Akan Dilakukan Proses Scanning Setiap Tanggal 31 Oleh Azure Purview Dan Output Dari Hasil Scanning Ini Akan Memperbarui Data Map Yang Tadi Kita Lihat Untuk Meriflack Latest Configuration Atau Latest Metadata Yang Telah Discan Oleh Azure Purview Baik Sekarang Kita Lanjutkan Mengenai Experience Dari Searching Itu Sendiri Saat Saya Ke Home Di Sini Sebagai Business User Kemudian Saya ingin Melakukan Pencarian Data Experience Yang Dilakukan Disini Persis Seperti Bagaimana Kita Mencari Data Di Search Engine Pada Saat Kita Ingin Mencari Data Customer Saya Ketik Customer Purview Akan Mengembalikan Saya Dengan Beberapa Suggestion Jadi Jika Dilihat Ini Mirip Dengan Capability Search Engine Baik Dari Sisi Keyword Yang Disuggest Yang Sebetulnya Merupakan Metadata Yang Telah Kita Scan Sebelumnya Ataupun Suggestion Di Asset Artinya Data Customer Ini Berada Di Asset Mana Saja Apakah Dia Berada Di Database Apakah Dia Berada Di Data Warehouse Jika Saya Klik View Search Results Akan Memberikan Kepada Saya Mengenai Detail Daripada Data Customer Dari Seluruh Dataset Yang Telah Saya Scan Sebelumnya Disini Saya Bisa Melihat Klasifikasi Yang Sudah Saya Terapkan Email Address Person Name Dan Sebagainya Asset Type Artinya Data Customer Saya Berada Di Azure Service Mana Dan Kita Dapat Melakukan Semua Capability Ini Tanpa Melakukan Any Query Sehingga Jika Saya Klik Contohnya Saya Bisa Melakukan Filtering Tanpa Melakukan Any Query Email Address Saya Ingin Melihat Data Customer Yang Sudah Saya Klasifikasikan Mempunyai Data Email Address Dan Selanjutnya Saya Tahu Bahwa Oke Ternyata Data Customer Yang Mempunyai Email Address Ada Di Sekian Azure Service Saya Ingin Melihat Yang Ada Di Dalam Azure Synapse Azure Synapse Ini Adalah MPP Data Warehouse Yang Ada Microsoft Azure Kemudian Disini Saya Bisa Melihat Seluruh Metadata Yang Telah Saya Scan Yang Telah Discan Oleh Azure Perview Berikut Juga Dengan Klasifikasi Yang Telah Di Tagging Kedalam Data Customer Di Dalam Tabel Azure Saya Dapat Melihat Hierarki Di Sebelah Sini Bahwa Tabel Customer Di Dalam Azure Synapse Berada Di Dalam Tabel Customer Berada Di Dalam Skema Yang Namanya TPCDS Berada Di Dalam Database Yang Bernama FR Test Synapse Dengan Nama Server Seperti Yang Terlihat Disini Memperlihatkan Hierarki Dari Mana Data Itu Berada Kemudian Di Skema Saya Bisa Melihat Kembali Seluruh Kolom Berikut Dengan Glossary Terms Jika Kita Menerapkan Istilah Bisnis Atau Bisnis Terminologi Mempermudah Non-technical User Mengerti Karakteristik Ataupun Istilah Data Mereka Bukan Istilah Teknis Jadi Contohnya Disini Adalah Bagaimana Glossary Terms Daripada Data Customer Dapat Dilihat Di Dalam Menu Ini Kemudian Kita Akan Bicara Mengenai Lineage Saya Akan Pindah Ke Power BI Report Saya Yang Sebelumnya Sudah Saya Cari Sudah Saya Search Di Azure Purview Lineage Basically Akan Memperlihatkan Journey Bagaimana Dashboard Di Power BI Saya Project And Customer Dashboard Ini Berasal Dari mana Sourcenya Hingga Mempopulate Dashboard Power BI Saya Jika 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 Klik Lineage Di Sini Saya Dapat Melihat Bahwa Dashboard Project Dan Customer Saya Berasal Dari Dua Source Pertama Adalah Azure SQL Database Retail Sales Yang disimpan Di Azure SQL Database Dan Juga Mengambil Data Atau Mengekstrak Data Dari Azure Data Lake Storage Lebih Tepatnya Adalah File Sales Jan Dot CSV Kemudian Ini Dibentuk Diextrak Dari Source Tersebut Membentuk Sebuah Power BI Dataset Yang namanya Finance Dataset Dan Ini Kemudian Lebih lanjut Dibuat Menjadi Sebuah Report Yang Kemudian Mempopulate Power BI Dashboard Project And Customer Sehingga Saya Sebagai Pengguna Dari Power BI Dashboard Project And Customer Ini Saya Dapat Mempercayai I can Trust The Data Bahwa Data Yang Saya Akan Analisa Yang Akan Saya Laporkan Saya Dapat Menjawab Dari Mana Data Ini Berasal Ini Adalah Capability Dari Lineage Kemudian Kita Melanjutkan Dari Sisi Glossary Glossary Ini Adalah Teknik Bagaimana Kita Menerapkan Istilah Bisnis Kedalam Dataset Kita Pada Saat Kita Melihat Nama Kolom Seperti Customer Underscore Sales Apakah Bisnis User Dapat Memahami Istilah Tersebut Itulah Tantangannya Disini Di Glossary Kita Dapat Menerapkan Seluruh Istilah Bisnis Sehingga Bisnis User Dapat Dengan Mudah Melakukan Pencarian Jika Contohnya Saya Melakukan Filter By Keyword Disini Dengan Data Customer Saya Dapat Melihat Bahwa Data Customer Terdapat Di Berbagai Glossary Seperti Marketing And Distribution Kemudian Di Master Data Dan Saya Dapat Melihat Lebih Lanjut Contohnya Saya Ingin Melihat Glossary Terms Customer Disini Di Glossary Terms Disini Dapat Dilihat Definisi Daripada Data Data Tersebut Dan Saya Bisa Melihat Glossary Istilah Dari Customer Ini Berada Di Asset Mana Saya Klik View Asset Disini Kemudian Akan Memberikan View Kepada Saya Result Kepada Saya Bahwa Data Yang Dimaksud Dengan Data Customer Berada Pada Azure Service Ini Ini Bagaimana Fasilitas Glossary Yang Umumnya Digunakan Oleh Bisnis User Dalam Rangka Mencari Menemukan Data Yang Berguna Dan Dibutuhkan Oleh Mereka Capability Terakhir Dari Azure Purview Adalah Data Insights Di Data Insights Kembali Lagi Seluruh Operation Dari Azure Purview Akan Secara Otomatik Mempopulate Dashboard Beberapa Dashboard Yang Dipopulate Disini Diantaranya Akan Membantu Chief Data Officer Security Officer Ataupun Data Engineer Untuk Melihat Pola Penggunaan Dan Trending Dari Data Data Mereka Contohnya Asset Insights Dashboard Disini Memperlihatkan Berapa Banyak Source Yang Sudah Discan Oleh Azure Purview Dan Ada Berapa Asset Yang Telah Dilihat Oleh Yang Dipetakan Terhadap Azure Purview Dan Berapa Pendefinisian Klasifikasi Yang Sudah Terjadi Dan Saya Bisa Melihat Bahwa Penggunaan Data Di Perusahaan Saya Terdiri Dari Azure Service Seperti Berikut Azure Data Lake Storage Azure SQL Database Power BI Dan Sebagainya Termasuk Jika kita Ingin Memahami Misalkan Dari Klasifikasi Kategori Kalau Kita Ingin Melihat Bahwa Saya Sebagai Data Chief Data Officer Ingin Mengetahui Data Yang Berhubungan Dengan Government Disimpan Dimana Saja Maka Saya Dapat Memilih Disini Government Kemudian Saya Bisa Mengetahui Bahwa Mostly Data Dengan Klasifikasi Government Yang Ada Di Dalam Environment Saya Berada Di Dalam Azure Synapse Dan Azure Data Lab Ini Akan Membantu Kita Memahami Aspek Compliance Daripada Penerapan Data Management Kemudian Scan Adalah Dashboard Yang Akan Memperlihatkan Apakah Proses Scanning Yang Dilakukan Berjalan Sesuai Schedule Yang Kita Inginkan Berapa Yang Sukses Dan Berapa Yang Fail Kemudian Juga Glossary Disini Kita Akan Bisa Melihat Bahwa Penerapan Glossary Ataupun Dictionary Dari Bisnis Trending Seperti Apa Dapat Dilihat Disini Top Glossary Terms Yang Paling Banyak Dilakukan Oleh Para User Adalah Administrative Kemudian Advisory Service Dan Sebagainya Ini Adalah Kemampuan Highlight Overview Dari Azure Preview Sebagai Public Service Public Preview Yang Ada Di Azure Kami Akan Terus Mengembangkan Capability Azure Preview Dalam Konteks Pertama Melakukan Scanning Dari Lebih Banyak Lagi Data Source On top Apa Yang Sudah Saya Demokan Sebelumnya Dan Kemudian Kedua Dari Capability Kita Akan Terus Mengembangkan Capability Ini Dan Pada Saat Nanti Azure Preview Akan Kita Release Sebagai General Available Anda Akan Dapat Melihat Banyak Sekali Fitur Yang Berkembang On top Of Apa Yang Sudah Saya Demokan Hari Ini Harapannya Di dalam Sesi Demo Hari Ini Memberikan Gambaran Bagaimana Data Governance Capability Yang Bersifat Hybrid Dapat Melakukan Aspek Data Governance Baik Data On Premise Multi Cloud Maupun SAS Menggunakan Azure Preview Jika Anda Ingin Mengetahui Lebih Banyak Mengenai Azure Preview Dapat Mengikuti Link Di Sini Azure Preview Development Best Practices GitHub Repo nya Akan Membawa Anda Ke Beberapa Testing Environment Dan Simulasi Dalam Melakukan Mendeploy Azure Preview Dan Jika Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Jika Anda Sebuah Data Engineer Dan AI Engineer Microsoft Learn Adalah Source Yang Dapat Anda Sebagai Data Engineer Dan AI Engineer Dan Kemudian Jika Anda Tertarik Mengetahui Microsoft Cloud On General Disini Ada Indonesia Belajar Microsoft Cloud Terima kasih Banyak Untuk Kesempatan Yang Telah Diberikan Sampai Bertemu Lagi Mina Jika Tertarik Sampai Lay és Terima kasih.